Apakah api termasuk makhluk hidup? Api adalah salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini, tanpa api dunia ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Karena adanya api dengan tanda kutip matahari kehidupan di dunia bisa berjalan dan bisa hidup. Api dengan bentuk yang sesuai dengan keinginan bisa menjadi teman, namun jika api dalam bentuk yang besar dan tidak sesuai dengan keinginan bisa menjadi musuh dan akan membahayakan kehidupan manusia. Api juga bisa membakar apa saja dalam kehidupan ini kalau tidak dikendalikan oleh manusia. Lalu apakah api itu makhluk hidup? Jawabannya bukan. Karena jika dilihat dari kacamata biologi api tidak melakukan aktivitas atau memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup seperti perkembang biakan, bernafas dan sebagainya. Lagi pula syarat mendasar menjadi makhluk hidup adalah memiliki sel. Api tidak punya itu. Api adalah pancaran energi yang terjadi akibat ada oksidasi yang cukup ekstrim, terutama pada senyawa organik. Oleh karena itu api hanya bisa dihidupkan oleh manusia yang membutuhkannya lah api. Dan cuma manusia dan alam lah yang bisa membuat api menjadi hidup. Demikian informasi terkait api ini. Semoga dapat menambah wawasan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!